Aku adalah Hello guys Yes, No Limit Eh, maksudnya Aku adalah Andi No Limit Game Developer Indonesia Ensemble Halo semuanya Selamat datang kembali di Gatah Nam kita Kali ini anak-anak Semuanya request anak-anak kemarin Kita harus bikin reaction Dari Game Dev yang lainnya Yaitu adalah Live Thunder Game Dev Jadi ini video dari 11 jam yang lalu ya Tuh ya, sekarang kita record ini Nah, tuh 11 jam yang lalu Judulnya adalah Semua Game Dev Indo Bersatu Bikin Game Dev Simulator Jadi katanya game ini kita Kerasanya jadi Game Dev itu gimana sih Kayak gitu ya Jadi dia tuh gimana kayak gitu ya Bikin game kerjaannya kan Langsung aja ya Langsung aja lah Langsung aja kita reaction-reaction lucu ya Mantap ya Let's go Oke, ini Andi Lukito Dengan bakal Simulator Dengan game-game media Yang ini si Kajew nih Yang ini si Undertale-Undertale tuh Ada Andi Ada Kajew Ada Nick Dev Dan ada satu orang rahasia Siapa dia? Siapa ya? Siapa orang misterius itu ya? Oke, karena waktu gue cuma sehari Gue harus secepat mungkin mikirin ide gamenya Apa tema game yang paling cocok Untuk menggambarkan kita semua? Apa kesamaan kita? Developer, game developer Sama-sama YouTuber Game Dev Nah, itu dia Bikin game dev YouTuber Simulator Anjir, game dev YouTuber Simulator ya Game dev YouTuber Simulator Oke, siap, siap, siap Game developer Jadi cara jadi audio gitu Pokoknya semuanya lah ya Kita bikin game-nya bukan di gunung berapi ini coy Terlalu panas bikin game di sini Salut gue kalau di antara kita Ada yang bikin game di gunung berapi Jadi langsung aja gue bikinin kamar kita Wuh, gila juga Anjir Gokil Ini keren nih Gondrong kikil Keren nih, keren, keren Anjir, 1 juta, Bor Wah, maksudnya apa nih Gue taruh beginian di tembok deket komputer Itu guys, monitor kiri-nya Unity Monitor kanannya kodingan Sangat simulator game dev banget Ini dia banget sih ya Pusing sekali kalau mikirin itu, Bor Ini buat interaksi sama benda-benda di game ini Contohnya ya, berinteraksi sama komputer kita ini Terus kalau lu pakai komputernya Bakal banyak aplikasi-aplikasi yang gue pakai Anjir Buat bikin game Pertama ada Unity buat bikin gamenya Abis itu Premiere Pro buat ngedit video Ada juga Photoshop buat bikin thumbnail video Dan pastinya harus ada YouTube buat upload video devlog ini guys Benar, benar, benar Benar Lo bisa bikin video devlognya di Premiere buat upload di YouTube Terus sekarang video devlog yang gue bikin dalam game Lagi gue bikinin video devlog juga Yang bakal di upload di YouTube gue yang sebenarnya Waduh, devlogception ini Atau paradoks kah istilahnya? Lanjut setelah kita bikin video tentang game kita di YouTube Baru deh lu bisa akses antara dua aplikasi ini Playstore dan Steam Jadi tergantung pas di Unity ini lu bikin game HP atau PC Jadi itu dia 6 aplikasi yang biasa kita pakai buat bikin game Dan juga YouTube video Hmm sebenarnya kurang satu lagi di Blender buat bikin 3D model Tapi itu kan kalau gamenya 3D doang ya Belum tentu game kita selalu 3D Jadi gak usah dulu deh Bye-bye Blender Nah pertama di Unity buat bikin game Dan disini pertama-tama lu harus ada judul Kayak game-game kita semua tuh ada judulnya Terus lu sendiri yang tentuin mau bikin game Edan Ring ya Bor Tentuin mulai dari tema Apa mau tema horror Tema fantasi Tema sci-fi alien Gue kasih lu banyak kelihatan tuh Kita coba pakai tema fantasi aja ya Biar sesuai sama game Edan Ring yang lagi gue bikin Nah terus Genre nih Genre game itu juga ada banyak coy Kayak platformer yang lompat-lompat parkur Terus ada action yang berantem-berantem Ada juga simulasi Kayak game yang sekarang lagi kita bikin Namanya Game Dev Youtuber Simulator Eh kocak juga ya Game Dev Youtuber ya Gimana sih lu bikin game Game Dev Youtuber Simulator Di dalam game Game Dev Youtuber Simulator ini Terus game Game Dev Youtuber Simulator Dan di dalam game Game Dev Youtuber Simulator ini Juga gue bikinnya game Game Dev Youtuber Simulator Ah pusing Genre gamenya ada banyak Gue mau tanya diantara ini sepuluh Jadi Game Dev bikin ya Game Dev Simulator Terus paling suka sama apa Kalian harus di komen ya Dan sekalian juga like video ini Dan juga subscribe Lanjut di bagian artnya bisa 2D Pixel atau 2D Factor Atau 3D Low Poly dan 3D HD Sebebasnya lu suka game grafik kayak gimana Tapi kalo 3D HD Pastinya modalnya jauh lebih mahal guys Betul! Maksudnya monster 11 juta harganya Abis itu network deh Lu mau offline atau online Andai bikin game onan segampang ini ya Cuma tinggal pencet satu tombol udah jadi Iri gue sama Game Dev Youtuber Simulator ini Dan terakhir lu tentuin juga Game-nya mau jadi game PC atau Android Ini berpengaruh buat nanti di akhir-akhir Pas lu mau publish gamenya Antara di Steam atau di Play Store Intinya lu harus tentuin segalanya yang ada disini Baru bisa mulai bikin gamenya ya guys ya Terus selesai sampe bikin game Kita nih harus langsung bikin video tentang game yang barusan kita bikin Dan di-edit sebagus mungkin coy Baru aja capek-capek bikin game Bukannya si Rahak Malah harus ngedit video Gue sengaja bikin Game Dev Youtuber Simulator Biar lu tau nih Simulasi keseharian kita sebagai pembuat game Sekaligus konten kreator di Youtube Nah sekarang Premiere Tapi kan Premiere ini buat edit video Bukan buat rekam video Jadi kita nih belum ada bahan video buat di-edit Harus kita rekam dulu bahan videonya Nah dari tadi di belakang kita ini Udah ada kamera sama green screen Memang gak semua Youtuber Game Dev sih yang pake style green screen kayak begini Tapi gak apa-apa gue masukin ke gameplay Nanti Game Dev yang lain juga boleh masukin style mereka ke dalam game ini Nah kameranya ini belum bisa dipake tuh Karena harus masang green screennya dulu Cara masangnya tinggal Set Itu dia guys Wow Dan langsung kita masukin video rekaman kita ke Premiere Buat kita edit Bagi gue sendiri dari semua kerjaan di Game Dev Youtuber ini Paling lama itu di-edit videonya guys Gak tau kalo yang lain ya So yang edit video itu harus kasih banyak efek Kasih banyak sound efek di waktu yang tepat Terus pemilihan musik juga harus sesuai Dan setelah kita selesai edit video semenarik mungkin Kita bisa mulai bikin thumbnailnya di Photoshop Gue awalnya mau bikin biar lu cuma pilih-pilih gambar aja yang udah dibikin Tapi kayaknya kurang seru deh Gak ada gameplaynya Jadi gue belajar di internet gimana cara ngegambar di Unity Harus dibikin sendiri programnya guys Karena Unity itu aplikasi buat bikin game Bukan buat ngegambar Dan akhirnya bisa juga kayak begini Gila 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 Bahkan di dalam game ini Lu bisa menggambar loh Lu bisa pilih segala jenis warna Terus ukuran kuasnya juga bisa diatur-atur Gila sih Dari semua fitur yang ada di game Dave YouTuber Simulator ini Gue paling bangga sama fitur ini Bisa beneran ngegambar dalam gamenya Terus kalau udah selesai bikin thumbnail sesuai yang lu mau Bisa di save deh ke galeri lu Tujuannya bisa di save gini Biar nantinya bisa dipake Buat masang thumbnail di YouTube Dah! Kalian kalau mau menggambar Cukup mainin game ini aja Akhirnya saatnya yang ditunggu-tunggu Dari tadi kita bakar duit Dan mencurahkan keringat mulu Buat bikin game Bikin video Bikin thumbnail Sekarang akhirnya kita bisa mulai dapet pengakilan uang Dari upload videonya ke YouTube Lu tinggal masukin thumbnail yang tadi lu bikin Terus kasih judul yang se-clickbait mungkin Gila! Semua game Dave YouTuber bersatu! Gitu dia Atau bisa juga kayak video Nge-prank Presiden Dunia Bajunya gorobek Kenapa gua mikir gini sih? Oke abis lu upload video lu ke YouTube Langsung deh saatnya lu publish gamenya ke Play Store Atau ke Steam Tapi karena tadi kita bikinnya game PC Maka kita cuma bisa upload ke Steam Belum pernah nih gua publish game di Steam Selama ini ke Play Store mulu Penasaran nih gua Gimana rasanya publish game ke Steam? Oke Publish Oh jadi gitu rasanya publish game di Steam Hmm menarik Oke itu dia semua hal yang gua kerjain dalam satu hari Langsung aja gua kasih game ini ke Nick Dave Karena hari kedua adalah harinya Nick Dave Oke Nick Dave Silahkan Oke jadinya ini gua Nick dan gua akan ikut challenge-nya Livander Gua nggak tahu gua bakalan namain apa hari ini Tapi ayo kita cek dulu project game yang gua barusan klon dari Github Oke jadi ada character controller ya Ada ke play button Ada sofa Ada kamera Ada... Sedia T6 Dan udah sekarang bikin thumbnail Gua ngegambar smiley face dulu aja deh Wow Oke Thumbnailnya jadilah Keren Wow Tapi sih keren sih gua Salud sama Livander Udah bisa buat sampe segitu banyak Dari awal sampe akhir bikin Gua kayaknya punya rencana mau tambahin suara Habis itu mungkin bakalan tambahin icon-icon sama UI Jadi Nick Dave nih nambahin suara-suara buat gamenya kayak sejak kaki Ayo kita mulai Jadi pertama yang gua buat itu ada sound of fact-nya, ada ambience di kamarnya Terus suara tombol dan sound of fact kalo kita buka green screen Wow Guys Suara green screen-nya gua suka banget guys Oke Nick lagi bikin thumbnail Wih Nick dah Ini... Keren banget Masterpiece Abis itu Nick juga gantiin Wow Untuk setiap aplikasi Kita sering di gambar kalian semua kan di sekolah Jadi sesuai banget nih sama tema aplikasinya Unity jadi abu-abu gelap kayak yang aslinya Premiere warna ungu Dan yang lainnya juga Terus disini Nick Dave lagi bikinin icon-icon baru buat icon aplikasi yang sebelumnya Memang harus beda sih biar jauh lebih menarik dan ga copyright kalo gamenya mau di-publish Si Nick udah jago banget sih pake photoshop Gua aja kalo pake photoshop masih ngeraba-raba guys Itu dia icon-icon buatan Nick Jago nih Jon Serta nama-nama playstationnya Jago banget coo Jir Kena Rickroll gua sama si Nick pas mau ngedit video ini Nah yang terakhir ini bagus banget nih Selagi kita bikin game bakal muncul tulisan secara random tentang keluh kesah kita sebagai game dad Terus loadingnya bukan pelan-pelan sampe selesai Tapi naik turun-naik turun di php-in kita guys Unik loh ide kreatifnya Dan iya itu aja progres yang gua buat maaf kalo ga gitu banyak soalnya ya bikin ginian susah dan gua cuma punya empat gimana Iya sih lumayan susah emang Lanjut ke orang berikutnya Oke Nick sudah offer ke orang lainnya Andi Mas Andi Tapi karena udah kelamaan Enuh gitu ya Lanjut di part 2 ya guys ya Thank you banget buat Wow udah abis Collab Shout out buat Nick Dev Subscribe guys Masih SMP udah jago banget bikin game Oh iya ada yang kangenan bubu ga guys Nih bubu nih Dari banget dia sekarang Ya Tunggu Nggak ke bawah sih Oh Oke nantikan part 2 nya buat ngeliat bagian Andi, Kak Jo dan satu orang misterius lagi Yaitu orang keempat Siapa ya Siapa ya Cek Nick Cek Nick Oke guys waktunya pengumuman pemenang lomba Kemarin gua gak ada yang lomba kuis tebak-tebakan berhadiah Oke udah Oke sudah Hei anak-anak Akhirnya kita udah kelar reaksi dan Game bagus banget sih Untuk game yang sangat-sangat unik Siapa yang kepikirannya buat game dev simulator angin Pada pertama kali ini bor Ide nya sangat-sangat hebat ya Game dev youtuber Sorry ya game dev youtuber ya Jadi kayak Kita bikin game Dalam game Ngedit juga Nggak maksudnya yang bikin paradoksnya tuh kita bikin game di dalam game Hello guys Kita tunggu nanti part 2 nya di channel siapa gak tau ya Sekarang nih kita coba-coba cek 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 lagi lah Kita coba cek Makasih banyak yang kita nonton Kita ketemu lagi di next video Intinya ini game bagus banget Kita tunggu update gimana ya Terima kasih semuanya Bye 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 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!